Intro Ya pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dalam IDX Versace and Closing Kita ke informasi berikutnya pemirsa di mana Bursa Efek Indonesia telah memberikan notasi khusus bagi 37 emiten di lantai bursa Di mana 4 diantaranya saat ini tengah dalam proses permohonan pilot atau mendapatkan notasi B dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dengan notasi N Lantas apa saja 4 emiten yang mendapatkan notasi khusus tersebut berikut informasi yang akan diberikan dalam segmen IDX Statement Halo Sobat Investor, kembali lagi di IDX Statement, program yang menyajikan informasi mengenai dunia pasar modal Sobat Investor, Bursa Efek Indonesia telah memberikan tato atau notasi khusus bagi sebanyak 37 emiten di lantai bursa Di mana 4 diantaranya saat ini tengah dalam proses permohonan pilot atau dengan tato B dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dengan tato M Berdasarkan data keterbukaan informasi, pihak BI memberikan tato M kepada PT Nipres TBK atau NIPS dan PT First Indo-American Leasing TBK atau FINN Sedangkan PT Golden Plantation TBK atau GOLL dan PT Arpeni Pertama Ocean Line TBK atau APOL diberikan tato berkode B karena dalam proses permohonan pilot Pertama ialah PT Nipres TBK dengan kode SAM NIPS dan PT Nipres Energi Otomotif yang dijadwalkan akan menjadi persidangan perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU Yang membuat otoritas bursa melakukan suspensi atau penghentian sementara perdagangan NIPS Yang kedua ialah PT First Indo-American Leasing TBK dengan kode SAM FINN Yang tengah dimintakan permohonan PKPU oleh perusahaan perdagangan elektronik PT Mitra Cipta Hardi Elektronindo atau MCHE melalui permohonan perkara Di mana pihak BI sebelumnya telah menghentikan sementara perdagangan SAM FINN sejak 9 Desember 2019 lalu Yang ketiga ialah emiten sawit PT Golden Plantation TBK dengan kode SAM GOLL Yang mengalami pilot setelah dua anak usaha mereka PT Bumbiraya Investindo dan PT Erlangga Sawijaya gagal membayar utah Selain itu perseroan saat ini juga tengah diperingatkan oleh BI terkait potensi di listing Pasalnya emiten perkebunan tersebut akan mencapai batas maksimal suspensi selama 24 bulan pada Januari 2021 Yang terakhir ialah perusahaan jasa pengangkutan kapal PT Arpeni Prataba Ocean Line TBK dengan kode SAM APOL Yang mengajukan memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas kasasi perlambatan perjanjian damai yang diajukan PT Bank CIMB Niaga TBK Perlu sobat investor ketahui ini kepilotan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pilot Yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas Di mana harta debitor akan digunakan untuk membayar keseluruhan utang-utang yang telah dihubungkan Sementara PKPU ialah upaya tawaran pembayaran sebagai atau seluruh utang kepada kreditur Yang dilakukan oleh pengurus agar pihak debitor tidak perlu dipilotkan Dalam proses ini harta debitor akan dikelola agar dapat digunakan untuk membayar utang-utang para debitor Sobat investor, sekian dari dikstemen hari ini Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda Sampai bertemu di episode selanjutnya dan maju terus pasar modal Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya